Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, haum, swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pak Rektor dan juga seluruh aktivitas akademika dari BINUS, terutama kepada sahabat saya Pak Fod, terus mendukung dan mendorong upaya kami untuk mengakselerasi khususnya di bidang kecerdasan artifisial. Dan ini kesempatan saya untuk kesekian kalinya diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan kuliah umum di BINUS. Saya juga selagi Kepala BBPT tahun 2019 sampai 2021 juga berkesempatan untuk hadir di BINUS. Bapak-Ibu, adik-adik, para mahasiswa baru di BINUS, saya ingin menyampaikan topik yang mungkin tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Prof. Dizam juga, khususnya yang terkait dengan artificial intelligence yang secara resmi kita terjemahkan sebagai di dalam dokumen kecerdasan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020-2045. Dan di sini saya memberikan subjudul Accelerating Innovation Toward Indonesia 2045. Accelerating Innovation. Harapannya dengan menggunakan kata accelerating, maka akan akselerasi. sehingga akan bisa cepat lulus. Ya Pak Ford ya, bisa cepat lulus. Dan karena memang menghasilkan inovasi yang menjadi gambaan daripada kita, bangsa Indonesia, untuk bisa berdaya saing, untuk bisa mandiri. Oleh karenanya pemikiran sejak pertama BINUS ini, mindset-nya kita adalah Accelerating Innovation. Dalam menempuh studi, kemudian menyelesaikan tesis ataupun disertasinya, we are going to lead our journey ini dengan mindset sebagai seorang inovator. Sebagai seorang inovator. Memang perkembangan teknologi ini tidak mudah. Dan itu kita alami dari waktu ke waktu. Sekarang kita berada di revolusi 4.0. Dan teknologi yang kita sebutkan, teknologi A, B, C, D, X, sampai Z mungkin ya. Sebagai seorang inovator yang bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Tadi Pak Ford sudah memberikan pengantar yang sangat baik, memberikan wawasan kepada kita berpikir, di mana itu AI dipakai. AI ada di mana-mana. Sama seperti kita sekarang ini berada di era ubiquitous computing. Di mana-mana pun, anytime, anywhere, any device, itu we are talking about computing, komputasi. Komputasi oleh komputer, oleh perangkat apapun. Di sini X itu merupakan perangkat yang bisa diwakil oleh akses jaringan 5G, mungkin secara mobile, yang terkait dengan internet, yang terkait dengan teknologi ABCD, yang saya sebut dengan AI, blockchain, cloud, dan data. Nah, AI itu merupakan bagian daripada revolusi industri 4.0. Dan kita meyakini itu karena memang AI ini, kalau kita bicara AI, sebenarnya adalah kognitif teknologi. Kognitif teknologi adalah teknologi yang memahami melalui knowledge, melalui knowledge, melalui insight, dan melalui persepsi. Perception. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang memang dilakukan oleh manusia. Jadi di sini AI atau kognitif teknologi memperkenalkan kapabilitas. Kalau kita tadi datang kemudian menonton film, film apa yang kita sukai, itu sudah ada AI-nya. Kalau kita sering lihat ke Netflix, pasti dia akan bisa mengetahui pilihan-pilihan film. Sehingga kemudian dia bisa melakukan predictive modeling. Mengenali, sepertinya, kognitif. Jadi kognitif label ini adalah yang dilakukan oleh manusia yang berusaha memahami kita, itu digantikan oleh intelligence agents. intelligence agents yang kemudian memberikan prediksi maupun keputusan. Oleh karena saya mengambil definisi daripada AI itu sendiri adalah sebenarnya sistem cerdas untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Melalui komponen-komponen baik itu software, hardware. Kemudian dia melakukan pemrosesan terhadap persepsi yang ditangkap. Bisa ditangkap oleh sensor-sensor, bisa ditangkap oleh internet of things. Kemudian data-data itu kemudian dilakukan pemrosesannya. Sehingga kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang berujung pada action, aksi, dilakukan melalui aktuator. Dan itu misalnya aktuator bisa kita lihat bahkan pada robot, atau aktuator pada sistem cerdas yang ada di rumah, smart home kita. Atau smart prediction di dalam kebencanaan. Ini semua merupakan sebuah sistem cerdas yang saya kira menguatkan apa sih AI itu sendiri. Dan kita bisa ambil bahwa AI intelligence agents, any system that perceive its environment and takes action untuk memaksimalkan, untuk mencapai tujuan. Sama, AI karena isinya itu adalah machine learning, computer vision, natural language processing, maka semua yang bersifat kepada sensorik kemampuan manusia itu berusaha di... oleh artificial intelligence. Mengatakan AI adalah sistem berbasis mesin yang menimpilkan perilaku cerdas. Sedangkan Amerika mengatakan AI adalah sistem berbasis mesin yang dapat untuk serangkaian tujuan yang ditentukan manusia membuat prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang mempengaruhi lingkuan nyata ataupun virtual. Jadi memang when we talk about AI, kita akan menemui bahwa sistem cerdas lah yang menjadi tujuan daripada adanya intelligence agency ini. Sebuah sistem yang cerdas. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu ada di mana-mana. Dan kecenderungan ini kemudian memang sudah ditangkap oleh para pemimpin dunia. Ini bukan karena Rusia lagi menjerang Ukraine, tapi kata-kata who leads AI by 2030 will lead the world by 2100 ini. Itu dikatakan oleh Putin. Dan oleh hampir semua pemimpin dunia. Dan diskusi mengenai AI ini sudah memberikan kita futuristic dream. Baik itu utopia maupun dystopia. utopia karena kita berharap AI bisa menjadi jawaban terhadap perubahan iklim. Tetapi di ekstrim yang lain, bahwa dunia itu dikuasai oleh robot. Terjadi kiamat robot, robot apokalips. Itu juga menjadi distopia yang ujung lainnya. Dan kita melihat bahwa di seluruh dunia terjadi perlombaan untuk memimpin AI. Mungkin sekarang kita bisa lihat bahwa AI itu didominasi oleh Amerika, tapi dikejar dengan kuat oleh China. Kenapa China sekarang ini sangat fokus pada mengembangkan artificial masuk di dalam 69 prioritas strategi AI itu ada di prioritas ke-6. Dari kalau boleh kita sebutkan kesehatan, pangan, dan lain-lain. AI, penguasaan teknologi AI. Kan China itu bermimpi untuk menjadi world leader di 2030. Dan kita sudah melihat adanya indikasi-indikasi untuk mereka bisa mencapai world supremacy di dalam artificial intelligence ini. Dari jumlah riset kecerdasan artifisial yang terkutip, jumlah AI, jumlah investasi, itu dia menempati peringkat satu. Itu posisi di 2019. Dan kita lihat negara-negara lain dengan sangat kuat. sampai-sampai ada berita mengenai pentagon official yang resign over belief China has won the AI battle heading to global dominance. Jadi ini merupakan sebuah challenge yang harus bisa kita jadikan sebagai penghela kita itu untuk artificial intelligence khususnya di Indonesia. Hanya pertanyaannya kemudian Indonesia sudah siap untuk mengadopsi dan beradaptasi serta kemudian mengimplementasikan. Karena saya tadi menyebutkan di judul sebagai accelerating. Karena we are lagging behind untuk ini. Kita masih behind di dalam banyak hal terkait dengan penguasaan. Tadi Pak Prof. Nizam sudah menyampaikan harapannya untuk mengembangkan produk merah putih di sektor teknologi. apakah itu mulai dari kenderaan bermotor listrik berbasis baterai atau elektrik vehicle sampai yang saya kembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi merah putih yang nilai tinggi dalam negerinya itu bisa mencapai 60%. Dan untuk mengembangkan AI dengan TKRN yang di atas 60% memungkinkan bila kita memiliki semua unsur untuk kita mengakselerasi inovasi dengan menggunakan AI di berbagai sektor. Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa AI ini akan mendorong transformasi digital sebagai arus utama dalam perencana pembangunan jangka menengah nasional RTJMN 2020-2024 transformasi digital haruslah bisa mendorong semua unsur pemerintah misi organisasi ataupun komunitas dan Presiden memang sudah melihat bahwa bukan menggantikan pegawai negeri itu dengan robot adanya AI itu akan mempermudah birokrasi tugas birokrasi menjadi lebih cepat adanya AI mempermudah kita untuk melaksanakan berbagai transaksi di dalam kehidupan kita sejak ambil contoh saja di dalam kita mengurus dokumen kependudukan sekarang Dirjen Dukcapil Prof. Judan sudah menyatakan bahwa IKTP itu akan ada di genggaman Anda di genggaman artinya akan ada di smart device kita di smartphone kita dalam bentuk QR code QR code yang harus di generate dan digunakan untuk ini jadi tidak ada lagi foto selfie tidak perlu foto selfie untuk melakukan transaksi bagaimana melakukan smart kontrak itu juga membutuhkan adanya teknologi-teknologi seperti blockchain disertai dengan artificial intelligence face recognition dan lain-lain jadi memang ada di semua yang saya hormati kita merupakan sebuah negara yang memiliki keniscayaan untuk bisa maju dengan artificial intelligence persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan space war di era perang dingin itu kata-kata Pak Jokowi pada saat membuka RAKRNAS PPT tahun 2021 yang lalu menghadapi perang AI kita yang bisa memproduksi teknologinya sendiri karena siapa yang menguasai AI dia yang berpengasai dunia persis dengan kata-kata dari para pemimpin dunia yang lain nah karenanya kita pada 2020 meskipun di tengah serangan pertama daripada pandemi COVID-19 yang dimulai di bulan Maret kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder di sini dan komunitas termasuk juga BINUS saya kira pada saat itu itu membangun sebuah orkestrasi untuk menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020 2045 dan di dalam AI strategi itu ada lima bidang prioritas meskipun tidak bisa kita tepis bahwa semua bidang sektor pembangunan itu penting tetapi kita berharap lima bidang prioritas ini akan di lead champion daripada aplikasi-aplikasi yang menggunakan kecerdasan healthcare pasti kesehatan reformasi birokrasi education pendidikan dan riset kemudian ketahanan pangan serta smart city dan kelima prioritas itu dibangun dengan empat fondasi dasar yaitu yang pertama adalah ethical dan policy ini adalah sebuah perdebatan yang sekarang ini sangat mencuat karena kita berbicara tentang trustworthy AI responsible AI explainable AI bahwa AI itu tidak punya bias terhadap sesuatu kenapa bias itu bisa dihasilkan karena pada saat kita membangun sistem cerdas tersebut kita menyuguhi algoritma machine learning itu dengan serangkaian data yang dalam jumlahnya besar jadi foundation model itu harus betul-betul netral tidak bias demikian juga data yang saya harapkan adik-adik semua di mahasiswa baru di DINUS S2 S3 ini akan menjadi talenta-talenta unggul yang akan mengembangkan AI untuk bidang-bidang yang memang luti atau menjadi interest daripada setiap mahasiswa data dan infrastruktur serta research and industrial innovation ini seperti halnya ke DREKA tadi yang disampaikan oleh Prof. Nizam saya kira research and industrial innovation inilah yang sesungguhnya menjawab demand kebutuhan inovasi yang akan kita hasilkan innovation itu adalah meling and match kebutuhan dari berbagai pengguna terhadap pemanfaatan dari teknologi kecerdasan artificial ini itulah yang disebut dengan demand driven innovation inovasi yang berbasis pada kebutuhan yang dihela oleh kebutuhan dari masyarakat tidak berlebihan bila kita menyampaikan bahwa AI itu akan menjadi lompatan inovasi teknologi menuju masa depan Indonesia dengan perkembangan yang begitu luar biasa dari teknologi yang terkait baik itu AI big data cloud data science kemudian ditambahi dengan blockchain augmented reality sekarang kita sudah bicara tentang the new normal dengan menggunakan metaverse misalnya yang terlalu diawang-awang tapi bayangkan kalau kita menggunakan pengguna seluler phone dari sejak jaman Nokia dulu dengan sekarang yang menggunakan smartphone jaman sekarang teknologi yang yang dulu kita harapkan dan kita impikan ada di Nokia itu hadir di smartphone itu sekarang dan prosesnya itu tidak akan berjalan lama lagi sekarang baru berbicara tentang metaverse mungkin tidak perlu menunggu dua tahun untuk metaverse itu menjadi kebiasaan baru bagi kita di dalam kita berinteraksi dalam kita berkomunikasi dalam kita bekerja dan AI itu akan memperkuat arah kita melakukan terobosan-terobosan di berbagai sektor bidang inilah kenapa Korika dibentuk pada Agustus 2021 yang lalu yaitu untuk menggerakkan proses inovasi itu kalau sebelumnya ada di lingkungan pemerintahan itu haruslah di diantangkan oleh Quad Helix Quad Helix di sini adalah pemerintah industri komunitas ataupun asosiasi profesi dan akademisi Quad Helix ini akan membuat kita itu more agile saya nggak bisa terbayang pada saat tahun 2020 kalau kita masih menunggu pandemi ini usai yang sampai sekarang ini masih terus berjalan mungkin strategi nasional itu tidak akan lahir di tahun 2020 tetapi karena kita bekerja dengan cara baru pada saat itu maka agility itu terbentuk di dalam diskusi-diskusi online way of communicating the new way of our daily life pada saat kita sedang di lockdown itu menjadi satu satu pengu bagi cara-cara kerja baru the new normal kalau boleh kita sebut dan kemudian bisa memproduksi menghasilkan tinggi nasional dan koreka ini dengan untuk menghubungkan keseluruhan stakeholder tersebut kita ingin mendapatkan Indonesia yang memang mampu bersaing di 2030 ingat kata siapa yang bisa menguasai AI dia berpotensi untuk menguasai dunia dan kita memang di dalam roadmap negara kita menuju Indonesia 100 tahun 2045 maka ada tahapan penting dimana kita ingin menjadi negara dengan penghasilan tertinggi paling tidak nomor tiga top tiga dengan PDB ataupun GDP di atas 3 triliun dolar nah ini tidak mungkin dapat dilakukan tidak menghela digital economy yang tentu saja akan memanfaatkan seluruh teknologi yang tersedia dapat kita gunakan untuk apa untuk penciptaan nilai value driven menciptakan nilai teknologi yang tepat guna yang bisa membesarkan small medium enterprise itu menjadi yang menjadi lebih memiliki nilai tambah sumber daya alam kita menjadi produk jadi tidak lagi mengekspor bahan baku raw material dari bumi Indonesia tapi kita memproduksi sendiri yang bisa meningkatkan nilai tambah tersebut itulah sesungguhnya yang apa yang menjadi visi Indonesia 2045 sehingga kemudian bertengger di nomor tiga top ekonomi dunia seperti itu karena untuk itulah orkestrasi dalam korika ini kita kuatkan dan korika ini sebagai perkumpulan kolaborasi sebagai poros orkestrasi orkestrator harus memberikan nilai baik itu kepada komunitas maupun kepada institusi dan saya sangat mengharapkan bahwa partisipasi dari akademi dari pemerintah dan dari industri itulah yang akan memberikan nilai kepada kita semua nilai tambah kepada kita semua kami sudah beraudensi ke BINUS dan saya kira BINUS akan sangat mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah ini melalui kolaborasi diantara kita dengan multi stakeholder sehingga program-program seperti AI talents AI maker lab dan AI innovation ini bisa berjalan melalui korika disini kita memiliki bread and butter daripada artificial intelligence dimana harus ada pengembangan manusianya AI talents kemudian kita menyiapkan form open innovation untuk menghasilkan startup startup di bidang AI serta kemudian lakukan kolaborasi menyediakan dataset kemudian infrastruktur sharing untuk GPU untuk computing bersama-sama dengan seluruh institusi yang baik itu pemerintah industri komunitas dan akademisi di dalam membangun AI maker labs saya bisa memberikan ilustrasi bahwa ekosistem yang diharapkan untuk mengakhirkan inovasi dan dilakukan dengan upaya akselerasi ataupun accelerating itu terdiri dari kita-kita semua kita semua yang ada dalam sebagai student sebagai researcher ataupun lecturer sebagai profesional di dalam kategori AI talents yang akan menggerakkan poros orkestrasi kolaborasi riset dan artifisial sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan usaha baik itu untuk memberikan nilai kepada startup maupun enterprise khususnya di dalam digital ekos kita maupun memberikan nilai tambah kepada academic institutions di dalam upaya kita menghasilkan inovasi tersebut ini tadi saya sudah jelaskan pemerintah akademisi industri dan komunitas itu menjadi fasilitator dan juga sebagai customer sehingga dengan lima bidang prioritas tadi dengan program akselerasi untuk mendapatkan solusi mendapatkan nanti hasil-hasil penelitian dan pengkajian dan penerapan oleh para siswa S2 maupun S3 itu betul-betul bisa menjadi grand challenge untuk menjawab tantangan daripada kebutuhan kita terhadap intelligence nah bagi adik-adik para mahasiswa yang baru bergabung dengan BINUS mudah-mudahan pemikiran yang inovatif yang selama ini saya saya lihat banyak datang dari BINUS itu akan diwarisi oleh para-para lecturer dan researchers yang ada di BINUS ini untuk adik-adik itu untuk bisa berpikir kreatif dan kemudian menjadi trigger trigger bagi berbagai grand challenge untuk memberikan jawaban terhadap grand challenge dalam pembangunan nasional kita dan ini pada ujungnya adalah kita berbicara tentang adopsi daripada teknologi yang kita butuhkan di dalam era revolusi industri 4.0 itu jadi ada dua hal yang menjadi talking point saya terkait dengan upaya kita mengakselerasi inovasi di bidang EAL pertama adalah eksplorasi peluang bisnis di industri AI korika itu memperluas ruang diskusi dan eksplorasi terkait potensi permasalahan yang dapat disolusikan dengan artificial intelligence memperkuat network terhadap talenta ahli dan service provider termasuk startup di bidang artificial intelligence berserta showcase-nya dan meningkatkan peluang kolaborasi kembali lagi kolaborasi baik itu dalam bisnis dan investasi di bidang AI mudah-mudahan itu merupakan dorongan bagi kita-kita yang baru memulai pasca sarjana di BINUS ini dengan upaya kita berpikir bahwa ya apa yang saya riset apa yang saya kerjakan apa yang saya pelajari di BINUS ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan digital Indonesia misalnya dan kemudian ada peluang inovasi dengan diampu oleh para dosen dan lekturer yang benar-benar adalah seorang para tokoh-tokoh bergerak di bidang teknologi dalam ilmu terapan kalau saya sebutkan itu maka orkestrasi dan percepatan inovasi itu bisa berjalan dan ini haruslah tentunya berbasis pada nilai yang melakukan smart farming misalnya yang mana akan menjadi contoh saya pada berikut ini di tahun 2021 kami berusaha mengidentifikasi beberapa use cases dari AI Indonesia di tahun 2021 yang lalu dan itu bisa kita sebutkan motivasi daripada use cases itu adalah karena ada demand-driven innovation tadi demand-driven innovation dan kalau kita ambil contoh saja ini dalam membangun smart farming saya hanya akan mengilustrasi dengan satu dua use case bahwa kita ingin melakukan smart farming karena kita tahu Indonesia berpotensi sebagai negara agro-maritim kalau istilahnya Pak Mengko Pak Luhut itu adalah agro-maritim oleh karenanya di dalam kita berbicara tentang agro-maritim tersebut pertanyaannya apakah industri 4.0 ini menempatkan agro-maritim itu sebagai industri prioritas dan kita lihat bahwa industri makanan dan minuman itu adalah bagian daripada agro-maritim dan ini tentu menjadi bagaimana revolusi industri itu kemudian bisa menghasilkan sebuah sistem cyber-physical cyber dan fisik yang kemudian membawa kita untuk menjadi Indonesia pertanyaan Indonesia 4.0 nah disini kembali lagi kita dihadapkan pada challenge bagaimana memanfaatkan berbagai teknologi untuk bisa membantu dan meningkatkan nilai daripada produksi hingga pemasaran produk pertanian itu challenge-nya dan memang ke depannya kita sudah punya insight sudah punya insight karena berbasis data yang kita lihat kan semua sekarang keputusan adalah data driven dengan knowledge graph dengan data driven maka kita bisa melihat mempredik ke depan itu seperti apa teknologi yang dibutuhkan kegiatan smart farming semua bagian daripada smart farming di Indonesia ini sebenarnya sudah ada dan saya yakini bahwa sangat berpotensi hanya saja ada enggak orang yang mau berpikir mendalam untuk bisa mendetailkan konsep smart farming ini untuk direalisasikan kemarin tahun 2021 kita sudah berbicara tentang use cases AI di dalam 4 kluster tadi yang saya tampilkan dalam bentuk buku kita bisa melihat berbagai tantangan challenge baik itu riset industri dan hantam lainan publik dan kesehatan kota cerdas dan kebencanaan serta ketahanan pangan disitulah kita bisa berbicara mengenai smart farming tadi disini Pak Kiwi transforming agriculture with AI ada berpikir ke depan untuk mentransformasikan pertanian Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial dan di dalam transformasi pertanian dan kecerdasan artifisial ini yang saya ambil dari Pak Kiwi dengan bantuan kecerdasan artifisial petani dapat menganalisis berbagai hal secara langsung seperti kondisi cuaca penggunaan air kondisi tanah gejala hama dan penyakit yang dikumpulkan dari pertanian mereka untuk menginformasikan keputusan mereka dengan lebih baik kendalanya adalah kendala organisme pengganggu tanaman sehingga dengan mengembangkan sebuah yang disebut dengan retic soil ini yang merupakan sensor disertai dengan kemampuan algoritma machine learning dan AI maka kita bisa mendapatkan rekomendasi di dalam proses bertani seperti early warning yang munculnya hama penyakit jadi sebelum terjadi hama penyakit kita sudah bisa memprediksi oh ini akan ada hama penyakit dan kita langsung bisa melakukan aksi preventif ataupun pencegahan terhadap berbagai kondisi yang ada jadi memang AI akan masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan tidak akan menyampaikan semua ini tapi nanti bisa saya share melalui Pak Ford kalau bisa diperlu dari use case yang kita coba kembangkan pada tahun 2021 yang lalu dan kita harapkan para kontributor daripada use cases ini ini akan berujung pada upaya kita memanfaatkan AI di segala bidang saya kira demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas rakyatnya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati